Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Balik lagi bersama aku di Marina Channel Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang hewan anelida Hewan anelida ini dia salah satu dari hewan avertebrata Dan dia juga masih dalam golongan fermus atau cacing Nah sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini Supaya kalian bisa update terus video dari channel ini Dan teman-teman boleh komen di bawah Kalian mau dibuatin video apa atau kalian ada saran mengenai channel ini Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa di share ke teman-temannya agar lebih menebar manfaatnya lagi Oke kita langsung ke materinya yuk Kiri anelida Anelida dia memiliki segmen seperti cincin ya teman-teman Jadi teman-teman misalnya memperhatikan di sebelah kanan itu ada gambarnya Jadi di sekujur tubuhnya itu dia kayak punya gelang-gelang itu Nah itu adalah segmennya si anelida Kiri yang kedua dia triploblastik selomata Triploblastik itu apa teman-teman? Triploblastik itu jadi dia mempunyai lapisan embryonal ada tiga Yaitu ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm Jadi dia punya tiga lapisan embryonal Kemudian yang ketiga itu simetri bilateral Teman-teman tau kan simetri bilateral Simetri bilateral itu ketika kamu membelah cacing itu dari ujung kepala sampai ujung ekornya Dibelah menjadi dua gitu ya Maka sisi yang sebelah kanan dengan sisi yang sebelah kiri itu sama Jadi besarnya sama antara sebelah kanan dan sebelah kiri Makanya disebut simetri bilateral Kemudian yang selanjutnya ciri-cirinya Sistem pencernaannya sudah lengkap Ya teman-teman Jadi ciri-ciri anelida ini dia sistem pencernaannya sudah lengkap Dan dia hermaprodit Apa itu hermaprodit? Hermaprodit itu dia dalam satu tubuhnya Mempunyai dua alat kelamin Yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina Oh iya teman-teman Meskipun dia itu dalam satu tubuhnya mempunyai Dua alat kelamin jantan sama betina Ketika si anelida ini melakukan reproduksi Dia masih butuh cacing yang lain Jadi dia gak bisa sendiri gitu ya Dia masih butuh cacing lain Ketika dia mau bereproduksi Kenapa? Karena meskipun dia punya sel telur atau sperma dalam satu tubuhnya Tetapi antara sel telur sama sel sperma itu dia matangnya tidak berbarengan Tidak matang dalam waktu yang sama Makanya dia masih butuh cacing yang lain yang waktunya sama Sehingga dia mampu bereproduksi Mampu menghasilkan zikot Gitu ya teman-teman Kemudian dia bergerak dengan kontraksi otot tubuh atau dengan rambut Jadi dia menggerakkan tubuhnya atau berjalan dengan kontraksi otot dan dibantu dengan rambut atau seta Si tanaman lainnya rambut Oke next Masuk ke klasifikasi anelida Klasifikasi yang pertama yaitu polisaipa Atau cacing berambut banyak Disini ada contohnya cacing palolo dan cacing wawo Kedua cacing ini bisa dimakan ya Jadi tenang aja teman-teman Ini bisa dimakan Meskipun Kalau aku kayaknya enggak deh Oke yang kedua Tiap ruas tubuhnya terdapat parapodia Parapodia itu kaki yang berdaging Teman-teman bisa lihat yang di bawah itu Dia di sekujur tubuhnya di pinggir-pinggirannya itu banyak banget kaki gitu ya Itu namanya parapodia Yang ditumbuhi rambut banyak Kemudian di bagian kepala terdapat mata, tentakel, dan mulut Oke kita lanjut ya Yang kedua Klasifikasi yang kedua Yalah oligosaita Atau cacing berambut sedikit Yang pertama tadi cacing berambut banyak Yang ini cacing berambut sedikit Nah disini ada contohnya cacing tanah Atau nama ilmiahnya Lumbriskus terestris Dan dia bersegmen-segmen Teman-teman tau kan apa itu bersegmen-segmen Jadi di sekujur tubuhnya itu Kayak ada gelang-gelangnya gitu ya Teman-teman bisa perhatikan gambar yang di sebelah kanan ini Itu jadi di sekeliling tubuhnya dari bawah sampai kepala Itu ada kayak cincin-cincin gitu ya Nah itu adalah bersegmen-segmen Kemudian habitatnya di air tawar atau tanah Dan dia bersifat Saprofit Saprofit itu apa? Dia mampu menguraikan pemaluk hidup yang sudah mati gitu ya Itu saprofit Dan karena saprofit ini Si cacing ini dia bisa menyuburkan tanah Kan dia hidupnya di tanah gitu Kemudian dia hermaprodit Dan mempunyai klitelum Klitelum itu apa? Klitelum itu sama saja penebalan kulit Teman-teman bisa perhatikan Gambarnya Yang sebelah kanan itu ada Tanda panah merah Itu adalah penebalan kulitnya Atau nama lainnya klitelum Terus fungsinya apa? Nah klitelum itu Fungsinya dia Satu Dia bisa membantu Ketika di si cacing ini Bereproduksi Jadi dia bisa Membantu Mempertemukan Antara sperma dan ovum Dari si cacing ini Ketika dia bereproduksi Selain itu Selain fungsi reproduksi Yang kedua fungsinya Membantu Telur Dengan lapisan khusus Sehingga telur akan terlindungi Dari ancaman lingkungan luar Yang tidak menguntungkan Jadi Si penebalan kulit ini Atau klitelium ini Dia Fungsinya Bisa juga Untuk melindungi Telur Atau zikot Dari hasil Pertemuan tadi ya Sperma Sama si sel telur Makanya dia Dilapisin Suatu lapisan khusus Namanya kokon Dan akhirnya Jadi klitelium gitu ya Yang fungsinya untuk Menjaga telurnya Agar tidak terserang oleh musuh Begitu Begitu teman-teman Oke Kita lanjutkan Nah Kita lanjut ke Yang ketiga Yang ketiga Yaitu Hirudinia Hirudinia Dia Biasa disebut Cacing tidak berambut Ya Yang pertama Cacing berambut banyak Yang kedua Cacing berambut sedikit Dan yang ketiga Cacing yang tidak berambut Kita lihat contohnya Langsung Hirudomedicinalis Jadi dia Nama ilmiahnya Lintah Dan Haemadipsa Jovanica Atau pacet Dia Termasuk Cacing Penghisap Darah Ya Karena dia mampu Menghisap Darah Dan dia Bersifat Hermaprodit Atau dalam satu tubuhnya Mempunyai Dua alat Kelamin Dia mengeluarkan Zat anestesi Zat anestesi itu apa? Zat anestesi itu Digunakan oleh Si lintah Ketika Si lintah Atau pacet gitu ya Ketika dia Menempel di Kulit Atau bagian tubuh Mangsanya Nah ketika Si Lintah Atau pacet ini Menyentuh Kulitnya Otomatis kan Dia Merobek Bagian kulitnya Nah Zat anestesi ini Dia fungsinya Untuk Menghilangkan Rasa sakit Jadi Ketika si lintah itu Merobek Atau Merobek Si kulitnya Mangsanya Si mangsanya Dia gak Kerasa sakit Gitu ya Karena dia Si pacet ini Dia punya Zat anestesi Teman-teman Gitu Nah Selain dia punya Zat anestesi Dia juga menghasilkan Hirudin Hirudin itu apa? Hirudin itu Zat anti Pembeku Jadi Ketika dia udah Merobek kulit Kemudian Dia akan Menyedot Darahnya Dari si Pemangsa Gitu ya Nah Darah yang disedot Dia Tidak Membeku Karena dia punya Hirudin Atau Dia menghasilkan Zat anti Pembeku Kalau Teman-teman Perhatikan Kalau Teman-teman Misalnya Tidak sengaja Kena pisau Gitu ya Nanti kan Lama-kelamaan Darah yang Sudah keluar Dari tubuh Itu Dia akan Membekukan Jadi dia akan Mengering Gitu ya Itu karena Ada zat anti Pembekunya Tapi Ketika si Pacat ini Merobek kulit Kemudian Menyedot Darah Darahnya Itu tidak Membeku Karena dia punya Zat Anti Pembeku Oke Begitu teman-teman Oke next ya Teman-teman Kita langsung Masuk ke Peran Anelida Bagi kehidupan Jadi si Anelida Ini dia Mempunyai Dua peran Bisa menguntungkan Dan bisa juga Merugikan Menguntungkan Yaitu cacing Tanah Karena dia Mampu Menyeburkan Tanah Dan yang Kedua Dia merugikan Mampu Menyedot Banyak Darah Mangsanya Begitu teman-teman Nah Sampai disini Dulu ya Video kali ini Semoga Teman-teman Bisa memahami Dan Bisa Mempelajarinya Terima kasih Sudah menonton Thank you for watching See you next video And Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh